Apapun ya, hari ini 17 Agustus 2020, 75 tahun tepatnya Indonesia telah merdeka. Selamat ya, tetap semangat ya seperti para pejuang Anda untuk bisa mengikuti pertemuan fisika pada siang hari ini. Nah, sebelum saya sampaikan untuk materi selanjutnya, saya akan sedikit mereview apa yang telah Anda kerjakan di ujian tengah semester kemarin. Saya alhamdulillah sudah langsung mengoreksi semuanya dan sudah selesai. Serta mungkin ada beberapa tugas yang menjadi kewajiban Anda untuk dikerjakan. Namun nampaknya pada grid line, belum semuanya bisa mengerjakan. Sekali lagi, belum semuanya sesuai dengan keinginan saya untuk mengerjakan semua. Yang pertama, untuk hasil ujian tengah semester, saya sudah menghitung dan sudah mengoreksi apa yang telah Anda kerjakan. Kita bahas ya, tidak semuanya, tapi yang kira-kira urgen dan teringat oleh saya. Untuk soal nomor satu, saya yakin sekali tidak ada permasalahan. Nomor satu itu kan Anda harus menuliskan sebagai kewajiban moral Anda kalau Anda mengerjakan secara jujur, tidak melakukan kecurangan. Kalau itu enggak ditulis ya, otomatis saya tidak mau mengoreksi. Jadi nanti dilihat lagi apakah Anda betul-betul sudah menuliskan nomor satu atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah soal nomor dua. Soal nomor dua ini, hampir semuanya itu dari sekitar 49, itu paling ada sekitar tiga atau empat yang keliru untuk soal nomor dua. Semuanya hampir betul ya. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya sudah ada kisih-kisihnya ya, kisih-kisihnya pada tugas. Kalau Anda tugas yang terkait dengan soal nomor dua, Anda kerjakan, insya Allah nomor dua tidak ada masalah. Namun kemarin itu saya ngoreksi ada sekitar tiga atau empat mahasiswa yang keliru, yaitu ketika menghitung VT, kecepatan benda ketika menyentuh tanah, itu ada tadi tiga atau empat mahasiswa, H-nya itu adalah H dari HAB. HAB itu 61,25. Jadi masih ada yang pakai itu. Tuh, yang pertama. Yang kedua, masih ada mahasiswa tidak menghitung T total. Ya, nanti biar Anda koreksi gitu ya. Oh iya, saya berarti salahnya di mana? Kalau Anda mau protes atau apa, tidak boleh menggunakan file kamu. Ya, tentunya file yang telah diberikan ke saya atau jawaban Anda. Misalkan Anda kan punya backup-nya. Saya khawatir nanti berubah-ubah, berarti yang jadi patokan adalah file yang telah masuk ke saya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan, ketika nomor dua menghitung T total, itu ada yang tidak menghitung itu. Kemudian karena mungkin tugasnya nyontoh juga, T total itu tidak ketemu 9,66. Yang betul adalah T totalnya 9,66. Jadi T total adalah T A ke B, jadi ketika naik ke atas, dan B ke C. Dari paling atas menuju ke pusat permukaan tanah. Nah, kemarin ada yang hasilnya, angkanya berapa, mungkin nyontoh gitu ya. Atau dapat kiriman WA, tapi hasil T totalnya itu tidak. Sama. Nah, itu. Tuh. Kemudian, nomor tiga. Nomor tiga. Gaya yang diberikan pada benda yang ada pada lantai dengan kemiringan 35 derajat. Dengan kemiringan 35 derajat. Ya, hampir semuanya juga bagus-bagus. Ya, hampir semuanya bagus-bagus. Cuma ada beberapa yang sudah menghitung A, ada beberapa yang tidak melanjutkan ke penghitungan jarak yang ditempuh. Ya, hati-hati. Ya, ada beberapa mahasiswa, ya sekitar ada sekitar lima atau tujuan mahasiswa, yang ketemu A, A-nya harusnya negatif. Ada yang positif. Nah, kemarin yang positif itu tentunya akan keliru, ya karena A-nya positif, ya pasti akan nambah. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya, ada yang A-nya sudah betul negatif, tapi tidak dilanjutkan menghitung jarak S. Ya, S. Ya, S-nya berapa sih jarak yang ditempuh. Nah, kemudian ada juga yang nyontoh. Nah, ini. Nyontoh sangat ketahuan. Mungkin nyontohnya tugas. Sudah diketahui dalam soal, kecepatan awalnya adalah 12. Tapi ketika menghitung jarak, banyak sekali. Sekali lagi saya ngomong, banyak sekali. Yang V0-nya jadi 20. Wah, ini saya, ini dapat dari mana? Apakah dari contoh soal yang di Youtube, yang disampaikan oleh saya, kelupaan, itu banyak sekali dan sama persoalannya. Jadi ketika menghitung S, atau ST sama dengan V0-T, itu banyak V0-T-nya, V0-nya, itu tidak 12, tapi 20. Berarti kebelakangnya salah jaraknya. Itu ya. Nah, itu banyak ya. Nanti Anda cek. Anda silakan sambil buka file Anda. Oh iya, saya kok V0-nya bukan 12 ya, ketika memasukkan ke ST, tapi jadi 20. Nah, itu akan ketahuan. Itu nomor 3. Kemudian, yang nomor 4. Yang nomor 4. Nomor 4 banyak yang betul, tapi ada beberapa yang keliru juga, ada beberapa yang keliru, yaitu A-nya ada yang positif, harusnya tetap negatif ya. Dari posisi kecepatan 30 menuju 20. Itu kan jelas. Ya, secara logika itu mengalami perlambatan. Atau soal saya adalah 108 km per jam. Itu 30 meter per sekon. Ya, sama dengan. Nah, itu ada yang A-nya positif. Ya, kebelakangnya ya S-nya jadi positif. Harusnya ketemunya 250, ada yang 300, dan ada yang 350. Itu yang saya ingat. Anda silakan nanti bisa cek. Sekali lagi, yang betul adalah jarak yang ditempul dari A ke B, atau dari kecepatan 30, menuju ke 20 meter per sekon, itu ketemunya harusnya 250 meter. Tapi ada yang 300, dan ada yang 350. Itu jelas keliru. Kemudian, kalau SBC itu betul ya, banyak yang betul ya, ada 1-2 orang yang masih keliru juga. Itu 20 x 240, ketemunya kan 4.800, karena GLB, gerak lurus beraturan. Tapi ada juga yang nggak bisa, tapi nggak banyak itu, ada 1 atau 2 itu. Nah, kemudian yang berikutnya, B ke C. Kalau jawaban Anda 9.000, berapa? 900, saya betulkan. Karena Anda memasukkan A-nya itu minus 0, setian. Tapi kalau Anda memasukkannya betul-betul angka yang sesungguhnya, yaitu minus 1 per 45, ketemunya akan 9.000. Itu pun saya betulkan. Jadi, kalau yang posisi dari kecepatan 20 menuju ke 0, itu jawabannya, kalau nggak 9.900, ya 9.000. Tapi yang paling bagus adalah 9.000. Kenapa? Karena tidak disederhanakan. Anda ada yang menyederhanakan 1 per 45 itu kan 0, berapa? Itu ketemunya ya antar 9.900. Tapi yang paling betul adalah 9.000. Karena apa? Karena A-nya negatif 1 per 45 tidak disederhanakan. Jadi, bisa dicoret. Nah, ini yang paling bagus ketemunya adalah S totalnya 14.050. Atau ada yang jawabannya 14.950. Itu saya betulkan. Oke ya. Kemudian yang berikutnya H sudah 4 sudah nomor 5. Nah, nomor 5 itu tidak ada yang betul semuanya. Sekali lagi, nomor 5 itu tidak ada yang betul semuanya. Dari A sampai H atau 8 8 soal ya. Nomor 5 itu kan 8 soal. A sampai H. Itu maksimal ada 6. Sorry, 5 yang betul. Nah, silakan nanti Anda cocokkan ya kalau Anda masih. Nomor A-nya itu ketemunya kalau yang betul itu 30,3522. Nomor B-nya ketemunya adalah 4,3 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini yang nomor B itu banyak sekali yang keliru. Hanya ada 1,2 saja yang betul. Nomor C itu juga hanya ada beberapa saja yang betul. Yang betul adalah 2,500. nomor D-nya itu juga banyak yang keliru. Yang betul adalah 2,5 saja. Yang E itu banyak yang betul 456,332. Yang F juga banyak yang betul 2828,66. Nah, yang D itu tidak ada satu pun yang betul atau kalau enggak hanya satu orang. harusnya ketemunya adalah 1,00. Nah, itu yang D. Jadi hampir semuanya keliru. Kalau enggak cuma satu atau enggak ada sama sekali. Itu yang G. Nah, yang G saya kira banyak yang betul ketemunya adalah 1615,51. Nah, itu jadi kalau Anda betul semua dari nomor 2 sampai nomor 4 dan tentunya nomor 1 dikerjakan itu bertemu yang angkanya 100. Tapi sekali lagi tidak ada yang nilai 100. Apa namanya saya sudah ngecek ya. Pengen tahu dan pekerjaan-pekerjaannya ya saya share sedikit saja ya. Saya cepat ya. Ini ya. yang terendah itu 50. Yang terendah 50 ada 2 orang. Yang terendah sorry. Yang terendah ada 50 ya 2 orang. Kemudian yang tertinggi ada nilai 87,5. Oke. Itu ya. Bocorannya itu. Silakan Anda tadi mungkin apa namanya bisa memperkirakan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi apa kunci jawabannya secara implisit sudah. terus Anda ntar boleh menanyakan ya ke saya hasilnya berapa. Tapi sekali lagi tadi yang terendah adalah 50 yang tertinggi adalah sekitar 86, 80. Ya begitu ya. Ada yang mau disampaikan ya. Sudah semuanya sudah saya bahas. Nah ini Anda termasuknya enak sekali ya sudah saya kasih gisi-gisinya ya. Ini ternyata betul ya yang saya sampaikan itu keluar semuanya. Tidak ada yang dibohongi ya. Anda belajarnya sangat fokus. Sudah seperti itu saja. Ternyata non-seru banyak yang yang keliru. Kemudian yang berikutnya saya mau memberikan apa namanya penilaian terhadap tugas. Sebenarnya saya download sudah tadi malam ya sudah selesai tapi ternyata memang deadline-nya adalah sampai tadi siang jam 12 ya tadi siang jam 12 ternyata bisa kelihatan Mas? Assalamualaikum. Classroom saya bisa kelihatan? Waalaikumsalam. Bisa Pak. Halo? Bisa Pak. Kelihatan? Iya. Kelihatan Pak. Oke. Ini biar Anda tahu kan harusnya ada 49. Kelihatan Pak. UTS-nya ada 49. Ini ternyata non-sewu berarti yang 8 orang itu tidak mengerjakan UTS ini 8 orang. Oh sorry. Kuis. Ini sudah saya tutup tentunya. Ini ada 41. Padahal saya kemarin wanti-wanti ya tolong Anda kerjakan dan sebagainya itu untuk yang kuis yang lewat Google Form. kemudian ini ada 45. Ntar akan ketahuan Anda kalau misalkan ngirimnya sangat telat ya bisa masuk tapi ntar akan ketahuan jamnya ya apa don't live pasti ada keterangan kayak gitu. Ini ada 45. Kemudian yang ini ada 45. Kita lihat ya yang ini ya biar Anda tahu ya. yang tidak mengerjakan itu ya yang kuis fisika Arief Kamal Bayunuru Ikhsan Dian Sofiani Fredi Hendra Raka Aji Muhammad Faik Khairul Umam dan Kumala Sari. Nah itu untuk apa tugas yang paling awal ya kuis ya yang di Google Form. Ini ada 8. Mana kemudian yang besaran ini Arief M. Kamal Langganan tidak mengumpulkan Bayunur Ikhsan ya Ibnu Asifar Ahmad Dhani sama Muhammad Faik ya ini ya kemudian yang apa biar Anda tahu oh saya berarti nanti tugasnya dapat apa dan sebagainya ya. Angka penting itu ada 4 orang Arief M. Kamal Bayunur Ikhwan Ibnu Asifar dan Ramadhani itu kok langganan 4 orang ini ya kemudian GLB dan GLBB itu 4 orang saya lihat Arief Kamal Bayunur Ikhsan Ibnu Asifar Muhammad Faik ya kemudian yang terakhir ya GJB itu ada 6 ya Arief Kamal Bayunur Ikhsan ada temannya ya tambahan Hisham Dika sama Hadi Nur Pranodok sama Muhammad Faik nah itu jadi Anda sebenarnya sudah bisa menilai kira-kira saya itu di mana ya posisinya ini Husein Anda hadir ini banyak yang ini tugasnya ya oke saya cek ya oke berarti tolong ya semua tugas itu harus dikerjakan ya jangan sampai tidak ntar Anda akan ketemu saya lagi ya di semester ketiga atau semester lima enam sembilan gitu ya ya karena memang tugas itu bagi saya tidak bisa diremehkan Anda sudah ngerjakan berarti saya harus menilai saya serius menilainya ya tidak berarti apa yang tidak mengerjakan berarti saya serius Anda menyepelekan gitu ya jadi saya tidak ngancam tapi memang nilainya adalah sesuai dengan yang Anda kerjakan kalau Anda mengerjakan tugas ya berarti saya kasih tentunya sesuai dengan kerja keras Anda begitu juga dengan UTS dan WAF oke ya mungkin itu untuk mengevaluasi dari tugas yang telah Anda kerjakan ya sama apa namanya dari hasil ujian ujian tengah semester ya oke ya Anda kira-kira oh ya saya berarti dapatnya berapa ya Pak Roni ngomongnya kayak gini ya mungkin Anda bisa tadi yang ngecek untuk jawaban dari jawaban Anda yang dikirim ke saya untuk UTS-nya yang tugas saya kira sih bisa maksimal ya karena kan Anda bisa waktunya bisa lebih lama lagi oke kalau enggak aja hari ini saya akan menambahkan materi yaitu tentang usaha dan energi usaha dan energi nah energi menurut saya adalah merupakan konsep yang sangat penting dan pemahaman terhadap energi merupakan salah satu tujuan dari pokok fisika harapannya setelah kita mempelajari usaha dan energi Anda memahami terkait dengan energi kinetik energi potensial energi mekanik dan macam-macam usaha kemudian kenapa itu benda bisa bergerak itu karena ada sesuatu gitu kan oke dalam kehidupan sehari-hari Anda pasti pernah ya bukan pernah ya seperti 5 miliar Anda sering ngomong usaha 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 saya sia-sia usaha saya supaya pintar itu bagaimana usaha saya supaya IP-nya tinggi supaya saya bisa mengerjakan soal fisika itu usahanya adalah seperti ini usaha Anda mendekati calon pasangan Anda adalah seperti ini usaha pedagang untuk memperoleh laba yang banyak adalah dilakukan seperti ini dan sebagainya nah itu beberapa istilah yang sering Anda sampaikan ketika ngomong usaha nah dalam fisika usaha itu pengertiannya beda kalau dalam pengertian umum Anda melakukan tadi ya usaha saya sudah belajar mati-matian tapi kok tetap ya nilainya misalkan nol itu bisa dikatakan usaha berarti Anda sudah melakukan usaha begitu pula Anda sudah mati-matian mendekati pasangan Anda cewek atau cowok wah saya sudah berusaha mati-matian tapi kalau tidak dapat berarti tidak dihitung usaha itu kalau dalam fisika kalau dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah berusaha mendekati cewek sudah berusaha apa namanya tadi ya pengen pintar pengen apa dan sebagainya nah kalau dalam fisika itu tidak seperti itu usaha itu harus ada hasilnya kalau tidak ada berarti tidak dinamakan usaha tolong dicatat itu contohnya apa Anda mendorong meja dengan gaya dengan gaya yang kuat tapi meja itu tidak bergerak maka Anda ada gaya berarti ada F hanya gaya yaitu F tapi mejanya tidak bergerak 0 maka F usaha apa namanya gaya Anda kalikan 0 itu tetap 0 nah itu beda antara fisika dan kehidupan sehari jadi kalau dalam fisika usaha itu harus bergerak mohon maaf Muhammad Sukran untuk di mute minta tolong oke terima kasih saya lanjutkan jadi kalau dalam fisika kamu melakukan gaya tapi bendanya tidak bergerak itu usahanya dinilai 0 beda dengan tadi Anda misalkan sudah berusaha keras mendekati cewek tapi ceweknya tidak Anda dapat itu Anda sudah melakukan usaha tapi kalau dalam fisika tidak pokoknya usaha dinilai ketika sudah sukses sekali lagi usaha itu dinilai sudah sukses kemudian apa sih usaha dalam fisika dalam ilmu fisika usaha bisa memiliki arti jika sebuah benda itu bisa berpindah tempat sejauh D karena pengaruh gaya yang searah dengan perpindah sekali lagi bahwa usaha itu bisa diartikan dalam fisika ya benda tersebut bisa berpindah berpindah seberapa berpindah sejauh D cara berpindah sejauh D akibat adanya gaya dimana gayanya itu searah dengan perpindah N oke saya pakai ini ya oke sebentar pakai orator tablet kalau memang sudah bisa dinyalakan supaya jelas ya penjelasan saya sekali lagi kalau dalam fisika itu bahwa usaha itu harus mempunyai nilai usaha itu harus mempunyai nilai jadi kalau misalkan Anda menggerakkan benda tapi bendanya nggak bergerak itu tidak dihitung usaha ya tidak dihitung usaha jadi usaha dalam fisika dikatakan mempunyai nilai mempunyai angka ketika tadi Anda memindahkan benda benda tersebut berhasil pindah sejauh D nah gaya yang dihitung adalah gaya yang searah dengan perpindahan dari benda tersebut mohon maaf ya ini sambil nunggu ininya oke saya mulai oke sudah kelihatan apa namanya whiteboard saya Assalamualaikum sudah 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 saya sampaikan terima kasih usaha itu lambangnya adalah W W sama dengan apa gaya kali jarak ya kalinya pakai titik tidak boleh pakai silang jadi kalau dalam ilmu matematika perkalian itu ada dua ya ada yang ditulis dengan silang ada yang ditulis dengan dot nah kalau silang ini juga dengan cross kalau ini juga dengan dot nah ini tapi ini jadi usaha adalah gaya dikalikan dengan jarak tapi gaya yang searah dengan perpindahannya contohnya begini supaya Anda tahu ini ada benda ya ya kemudian ternyata bendanya bisa berpindah sampai sini berarti jaraknya kan ini D ini nah ini jarak pindahnya ke sana ya punya V dan mungkin punya A punya kecepatan dan percepatan misalnya nah ini tapi gayanya kayak gini nah maka usahanya berapa usahanya adalah W sama dengan F kali D ingat F di sini adalah tadi tolong dicatat F adalah gaya yang searah perpindahannya nah terus bagaimana kalau misalkan Anda seperti ini ya ini ada gaya kemudian gayanya itu ternyata Anda nariknya ke atas ini ada sudut misalkan alfa ini bisa pindah ya sampai sini ya misalkan ya ini sampai sini juga ya ini D maka W nya berapa W nya tadi F nya adalah yang searah dengan perpindahannya karena perpindahannya lurus horizontal ke sana maka F nya adalah F yang sini ini misalkan ini maka F miring itu tidak harus diurekan yaitu F cos alfa jadi usaha yang dilakukan untuk kasus yang ini ya adalah W sama dengan F cos alfa dikalikan dengan D jadi ingat tadi perkataan saya F nya adalah F yang searah dengan perpindahannya karena ini miring maka diurekan dulu yang sini searah dengan ini horizontal adalah F cos Pak Roli terus yang kesini ini F sin untuk apa ini tidak menyebabkan dia berpindah ke sana ke kanan kalau dalam slide saya ke kanan dia kan rugi ke atas itu tidak mengapa makanya kalau paling maksimal bentuknya seperti ini masih gayanya ada yang ditanyakan itu kira-kira untuk yang apa usaha ya usaha kemudian itu tadi sudah ya satuan dari usaha satuan dari usaha satuan dari usaha saya pakai ini lagi minta tolong speakernya siapa minta tolong speakernya oh iya terima kasih W tadi F kali D satuannya berarti apa F itu gaya satuannya Newton kalau dalam SI MKS SI dan MKS itu satuannya Newton serta ini meter berarti Newton meter sama dengan Joule Newton meter itu sama dengan Joule namun ada satuan yang lain yaitu R jadi satu Joule atau satu Newton meter itu sama dengan 10 pangkat 7 R nah ini asalnya dari mana ini asalnya adalah Newton meter ini kan satuan dari F gaya ini satuan dari jarak ini gaya Newton ini ya ini Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dain 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 ya dinal meter itu sama dengan 10 pangkat 2 cm kan 100 maka maka tertemulah angka 10 pangkat 5 dikalikan 10 pangkat 2 dain cm atau sama dengan 10 pangkat 7 R nah itu jadi kalau tadi 1 Newton meter itu sama dengan Joule 1 Newton itu dain cm itu sama dengan 1 R 10 pangkat 7 R itu sama dengan 1 Joule nah itu ya itu jadi ini ya satuan dari usaha usaha itu dalam kita itu kerja ya work ya work ya work itu kerja ya usaha oke ada yang mau ditanyakan ya itu nah yang berikutnya satuan usaha atau kerja adalah work ya tolong anda oret-oretan ya oret-oretan ya saya diktekan soalnya sebuah benda berada dalam bidang datar sebuah benda berada dalam bidang datar karena pengaruh gaya 140 Newton karena pengaruh gaya 140 Newton benda mengalami perpindahan sejauh 5 meter ya karena ada gaya 140 Newton benda berpindah 5 meter berapakah usaha yang dilakukannya berapa usaha yang dilakukannya apabila A itu gayanya mendatar B itu gayanya membuat sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal yang B itu gayanya membuat sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal sudah ada yang mengerjakan kalau enggak saya clear ini untuk soal nomor satu kira-kira kalau saya gambarkan itu seperti ini tadi kan ada A dan B A kan gini gayanya itu mendatar berarti F berarti tadi berapa 140 Newton Pindahnya sejauh berapa D nya yaitu Li ya sudah W nya adalah 140 dikalikan 5 berapa 700 Newton meter atau Joule nah untuk yang B berarti kayak gini nah itu sudutnya 60 ini F berarti apa W sama dengan Anda urekan yaitu F cos 60 derajat kalikan jaraknya yaitu Li 5 yaitu berapa ya sudah 140 dikalikan cos 60 itu berapa setengah sorry setengah ya kalikan Li 5 sin 30 kan oh ya berarti ini kebalikannya oh ya ini ketemunya adalah 70 kali 5 adalah 350 Newton meter atau 350 Joule atau apa namanya 350 kali 10 pangkat 7 R itu ya ya itu ya soal yang mudah ya gitu untuk yang lain saya kira soalnya ya apa namanya ya paling seperti itu ya untuk usaha ya kemudian ada istilah daya kalau tadi ada gaya ada usaha ada daya kalau daya itu P ya kalau tadi W ya kalau kalau apa usaha itu W atau W kalau daya itu P singkatan dari power power P-O-W-E-L power daya itu apa sih daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu jadi daya adalah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu oke oke saya klik ya jadi tadi ada gaya ini satuannya Newton kemudian ada work atau usaha ya usaha atau kerja itu satuannya adalah Newton meter atau Joule ya Joule per detik per detik atau sekor sama dengan itu istilahnya adalah watt untuk menghormati para ilmuwan fisika ini watt ini ada mas Joule ini ada mas Newton dan sebagainya ini untuk menghormati jadi satu watt ya satuan dari daya sama dengan satu Joule per sesekon nah ini daya ya daya ya kalau Anda beli AC satuannya kira-kira apa kalau Anda beli AC misalkan ke caci E ya ke apa ke toko elektronik itu kira-kira satuannya apa masa Anda mau beli AC yang 500 watt enggak ada ya adanya apa H HP HOSPO power atau D DK dayaku kuda atau bahasa yang lain keren adalah Perdenkrecht atau P PK Perdenkrecht maka ya kalau Anda pergi ke apa namanya yang jual AC itu jangan ngomong watt ya malu-maluin ya walaupun sekali lagi watt itu ya asli ya pakai SI ya standar internasional dan MKS ya nah tapi karena di pasaran sudah terlanjur melekat ya satuannya itu kalau AC kalau apa motor itu satuannya adalah HP ya HP atau PK atau D DK nah itu bisa kok saling mengkonversikan ya jadi ini ya satu satu PK ya Perdenkrecht sama dengan satu HP horsepower sama dengan satu daya kuda nah kemudian satu watt satu PK satu HP satu DK itu apa sih ini dikonversikan jadi satu HP sama dengan ini adalah 746 watt sekali lagi satu PK atau satu HP atau satu DK itu sama dengan 746 746 watt nah gitu ya itu oke ada yang mau ditanyakan yaitu dulu ya nah yang berikutnya energi tadi kan ada usaha ya dan energi nah usaha energi itu adalah satuannya sama sekali lagi bahwa usaha atau energi atau tenaga itu satuannya sama yaitu sama-sama Joule tapi energi itu adalah besaran skalar ya besaran skalar apa yaitu besaran yang hanya memiliki besarnya saja tanpa dipengaruhi oleh A arah kalau faktor itu ada arahnya mempengaruhi jadi sekali lagi yang namanya energi adalah besaran skalar satuannya sama dengan usaha yaitu Joule ya nah energi itu ada tadi di awal sudah saya sampaikan ada energi mekanik ya misalnya energi mekanik itu apa sih yaitu energi genetik ditambah energi potensial kemudian mungkin ada energi panas ada energi listrik ya ada energi kimia ada energi nuklir ya dan sebagainya lah ada energi cahaya ada sound ya ada energi suara ya dan sebagainya yang berikutnya ya minta tolong ya tugas ya tugas ya jadi ini tugas pertama setelah mid semester tolong Anda cari pengertian rumus-rumus atau teori tentang energi genetik energi potensial ya potensial gravitasi ya kemudian energi genetik energi potensial itu kan bagian dari energi mekanik Anda cari rumus-rumusnya cari pengertiannya dan sebagainya termasuk energi potensial pada pegas jadi energi potensial yang biasa terhadap gravitasi bumi energi potensial pegas energi genetik serta energi mekanik karena ada dua hal itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini sekali lagi tugas dari pertemuan hari ini nanti akan saya buatkan kolom kolom khusus tugas hari ini yaitu carilah pengertian definisi dan rumus-rumus terkait energi boleh ada gambar-gambarnya kan energi potensial gravitasi energi potensial pada pegas energi kinetik serta energi mekanik silahkan seperti biasa dikumpulkan dalam kertas A4 HVS ballpoint warna biru minta tolong tugas jangan bentuk gambar tapi sudah dipdfkan sudah dibentuk pdfkan pdfkannya itu kualitasnya non-sehu karena saya cek itu tugas setelah di-scan itu kayak diganti punyanya teman itu diganti namanya saja jadi jangan sampai saya berpikiran seperti itu minta tolong jadi kalau Anda pakai ballpoint biru ya di-scan supaya tetap ballpoint biru tapi dalam bentuk pdf kalau Anda ada lima halaman atau apa ya jadikan satu file itu ya soalnya saya kesusahan sekali pengalaman ketika koreksi tugas itu tidak ada namanya namanya image berapa atau WA berapa ini sangat susah tapi kalau misalkan Anda harus pdf kemudian file diberi nama Anda spasi name nah gitu saja sudah cukup karena nanti saya bikin folder untuk berbagai tugas oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ada yang mau ditanyakan tidak ada monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tidak atau mau saya sebutkan nilai-nilainya ya saya sebutkan nilai-nilainya boleh nanti dengarkan saya saya waduh karena ini dari apa namanya convert Excel dari Google Classroom maka yang teridentifikasi adalah alamat emailnya jadi saya nggak bisa nyebutin name-nya kalau dari SIM kan saya nyebutin name-nya karena saya nilainya adalah dari Classroom itu kan Anda ngumpulinya di Classroom maka yang terkonvensi adalah nama Anda sama email jadi mohon maaf saya nggak bisa nyebutin satu-satu nanti malahan jadi rame tapi itu tadi ada yang terendah adalah 50 yang tertinggi adalah sekitar 8 tujuan mungkin itu nanti kalau Anda mau tanya silakan bisa japri tidak ada masalah mungkin itu saja supaya tidak bosan kalau webinar atau pergolahan dari seperti ini terlalu lama saya khawatir Anda bosan tadi minta tolong tugasnya dikerjakan nanti deadline dan sebagainya tentunya akan saya sampaikan di keterangan tugas pada Google Classroom PC yang ingat itu tadi tolong file-nya diberi nama Anda spasi name kemudian di pdf-kan kemudian kualitasnya jangan sampai skenernya itu skenernya pakai HP ya tapi kan nggak masalah yang penting jangan kelihatan hitam putih atau apa tetap berwarna jangan sampai ketahuan Anda dari teman Anda terus diganti di-rename saja diganti nama dalam cover tugasnya itu nggak benar akan ketahuan jejak digitalnya akan ketahuan sampun semuanya tidak ada yang ditanyakan terima kasih mohon maaf kalau misalkan saya memang agak keras tapi memang untuk kebaikan Anda semuanya mungkin ada yang tersinggung di sana-sini sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi kebaikan Anda semuanya supaya nilai yang Anda inginkan itu tercapai tolong tugas dikerjakan secara maksimal jangan sampai tadi saya ngasih deadline dari awal-awal ini tanggal ini tapi Anda tadi ya ini pun sama ya nanti akan saya deadline tanggal sekian semuanya gitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon izin untuk end meeting for all